oke teman-teman lagi-lagi sama gue Rian dan di video kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat akun regional Turki ya seperti kita udah sama-sama ketahui bahwa game-game di region Turki itu lebih murah kenapa karena nilai turki tukar dollar ke 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 Lira itu lagi turun banget ya jadi sebenarnya gamenya sama aja kayak di sini harga cuma karena nilai tukar dollarnya murah ke semua mata uang murah jadi jatuhnya lebih murah gitu Oke kita langsung saja ya di sini ini adalah akun utama gue ya seperti di video sebelumnya ini adalah akun utama gue jadi ini otomatis akunnya akun region Indonesia ya kita cek dulu di sini tuh kan di sekitar enam dan di sini mata uangnya masih rupiah ya ini adalah akun utama gue di sini akun region Indonesia kemudian kita kesini guys ke daya terus kita ke ganti pengguna nah di sini kita akan pilih ke pengguna baru dan buat pengguna ya di sini kita terima aja kemudian klik berikutnya ya kita tunggu ya Hai dan di sini ya temen-temen ya temen-temen disini bisa ke new to playstation network create and account nah disini kita bikin account baru ya harap tunggu harus sabar ya terwebek baik sabar disitu nah disini country originnya kita ganti ke Turki ya di sini ke Turki mana kelewat ya aneh Turki tuh kita please wait lagi nunggu lagi nah disini ada Inggris bahasa mau Inggris sama mau turkis terserah ya kalau temen-temen jago bahasa Turki silahkan ke Turki kalau bukan nggak bisa bahasa bahasa Turki jadi gue bikin ke bahasa Indonesia bahasa Inggris aja ya dead of birth nah ini temen-temen isi ke tanggal lahir temen-temen ya di sini tanggal lahir gua 20 eh 994 eh kemudian ketik next ya kita please wait lagi kita nunggu lagi ini juga tergantung koneksi Intra temen-temen juga sih nah City City terserah temen-temen pilih Istanbul atau gimana terserah nih kalau gue pilih Istanbul aja ya Istanbul ketik Istanbul kalau temen-temen mau ngetik alamat lengkap silahkan bisa ya pilih tulis lengkap alamat lengkap cari di Google banyak banget alamat-alamat apartemen di Turki ketika aja apartemen di Turki nomornya ngacak bisa juga nomor nomor apartemen yang ngacak juga bisa tapi semua kembali ke temen-temen sendiri ya kalau gue lebih ke sini aja simple Istanbul aja ketik Istanbul state or province-nya juga Istanbul eh nah di postcode ini kita ketik kamu bisa pilih 34100 atau 3400 juga bisa kalau gue lebih ke 3400 begini aja dah Oke kita next lagi dan menunggu lagi join PlayStation Network nih kita masukin email ya gua udah siapin email khusus e ketik emailnya dulu ya eh 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 e-mail.com Oke ini yang lambat timanya udah gue ketik Dan passwordnya temen-temen bisa Pilih creation sendiri ya Passwordnya bisa Yang banyak huruf atau Angka yang upper Upper simbol atau gimana terserah Kalau disini gue kombinasiin Antara huruf gede, huruf kecil Sama beberapa simbol jadi lebih aman Lebih aman lah Dari dibacak orang Temen-temen harus ingat Harus diingat-ingat lah passwordnya Oke ini dia ya Udah gue ketik password sama Ulangi passwordnya ini centang terserah Mau dicentang apa enggak Ini kan kalau Sony ada promo atau apa Temen-temen mau ini enggak Mau dapat penawaran Kalau gue disini enggak ya Enggak gue centang ya Karena sangat mengganggu ya Lumayan-lumayan enggak mengganggu sih Enggak perlu aja gitu loh kan Kita cuma butuh main gamenya doa Kalau ada promosi juga Enggak perlu terlalu inilah Oke disini join Pestekan Networknya Kita lanjutin dengan milih avatar ya Karena disini gue suka banget Sama Spaderman Udah lah jangan lah Spadermannya Nih mumi aja nih Lucu nih Gue pake avatar mumi ini nih Online ID-nya ya Gue ketik online ID-nya Terserah temen-temen Online ID apa Terserah nih Bisa Bebas yang penting Jangan sampai Jangan sampai sama Yang lain gitu loh Coba gue ketik Beginilah Eh gini Sama yang nama user Apa emailnya tadi Apa ya 69 lah Angka yang paling umum Jadi disini ya Ketik Ini nama depan Nama belakang ya Ini juga bebas ya Gak harus Nama teman-teman yang Asli Terserah ya Kalau gue Lebih ke Iseng-iseng aja Seru-seruan gitu loh Oke Next ya Oke Di atas centang Berarti belum ada yang pake ya Baru gue yang pake ya Soalnya namanya unik ya Oke disini continue aja Kemudian ke bawah Next Dan kita next lagi Kita next lagi Ini temen-temen bisa Personisasi sendiri ya Bisa di edit-it sendiri nih Notifikasi atau apa Mesej ini Terserah lah Kalau gue di next-next aja Nah disini agreement ya Ada persetujuan Kita acep aja Gak perlu dibaca juga sih Banyak orang Gak baca sih 99% Gak bakal dibaca itu Kita place with lagi Silahkan tunggu lagi The account was successfully created Next Kemudian kita disini nih Temen-temen langsung buka emailnya ya Disini gue akan buka emailnya ya Akan gue buka Gmail gue disini Nah beberapa email Sudah masuk di Gmailnya nih Seperti Persetujuan tadi Dan ada juga email Yang menunjukkan Account registration confirmation Nah disini temen-temen Temen-temen harus klik verify now Nah tadi kan temen-temen Buka di HP atau di PC Disitu harus diverifikasi dulu guys Gak bisa kita bikin akun Tanpa diverifikasi emailnya Ini kan juga jaga-jaga Jangan Kalau temen-temen nanti bikin Email pakai Email orang lain gitu kan Gak lucu gitu loh Oke kalau udah ya Kalau masih gak nongol nih Kalau gak masih gak nongol Ntar temen-temen bisa klik Resend ya Resend email Kalau temen-temen Salah ngetik emailnya Bisa di ini Change sign in ID Kalau gue tadi udah bener ya Udah masuk juga Confirmationnya Nah Kalau udah begitu Kita tinggal ke Already verified Nah ketik Already verified Kita suruh nunggu lagi Oke ini cover Segala macem ya Personalisasi di Depannya Nah disini ada Set up to Step verification Nah temen-temen Bisa cek Set up now Buat ditambahin Nomor HP gitu kan Biar lebih aman Jadi dua langkah Dan gue disini Durish letter aja Mobile phone-nya Temen-temen bisa tambahin HP Indonesia Juga bisa nih Disini Ada Indonesia Nah temen-temen bisa Nambahin nomor HP Temen-temen ya Sendiri Ketik nanti Biar lebih aman Gitu bisa Cuman gue gak Gak aku tambahin ya Gue durish letter aja Nanti gampang lah Biar tutorial ini Lebih simple Lebih bisa diikutin Daripada ribet-ribet Nah disini Kita langsung Disuguhin oleh Penawaran dari Sony Turki Disini ada 400 Turki selira Sama Untuk PS Nation Deluxe ya Setahun Dan disini Ada yang Extra 400 Dan yang Essential 240 ya Temen-temen bisa Kiri sendiri Mau dipakai Atau Mau langganan PS Plus Atau enggak Ini kan Kita habis bikin akun Jadi Amazon ini Langsung ditawarin Ini kalau mau langganan Sekalian gitu Tapi kalau teman-teman Gak mau Kita tinggal klik back Atau bulat Ya disini Aku pencet bulat Tapi kalau teman-teman Ecepnya bulat Berarti Tombol X Ya Wajar tombol kembali Tombol kembali Tombol balik Oke kita Please wait lagi Set up your family Ini kalau teman-teman Punya Beberapa akun Kita bisa Jadiin Sepaya Pohon Pohon akun Gitu ya Pohon akun Enggak tuh Jadi teman-teman Bisa mengatur Anak-anak Teman-anaknya Main apa Atau saudaranya Main apa Bisa lebih Lebih diatur Disini Kita suruh Tunggu lagi Tunggu saja Pemberitahuan Saat ini Saat lain kali PS4 masukin Segala macam Teman-teman bisa baca sendiri Kita oke aja Selamat teman-teman di PS4 Nah kita udah jadi Ini akunnya nih Kita nih Oke Dan kita udah masuk Ke akun yang baru saja Kita bikin ya teman-teman Di pojok Di tengah-tengah atas itu Udah ada username gue ya Bapak Ryan ya Nah untuk memastikan Apakah ini akun Bener-bener Udah akun Turki Atau bukan Kita masuk ke Playstation store-nya guys Kita cek harganya nih Kita ke Collection Mungkin Ya collection aja Collection ya Eh jangan nih Ke deals ya Ke deals disini Ini ada satu game ya Pokoknya masuk game apa aja Terserah Kayak Star Wars ini Ego Star Wars The Skywalkers Saga Nah disini Kalau matawangnya udah TL atau Turki selira Berarti Ini udah berhasil Kita bikin Akun region Turki guys Cuma kalau matawangnya Masih rupiah Atau yang lain Berarti kita salah dibikin ya Kuncinya tuh ada Pas pertama kita bikin tadi Pertama kita bikin tadi kan Ada dipilih Dikasih pilihan kan Regionya Region Turki Atau region mana Kalau pilih region Indonesia Gak bakal bisa Tapi kalau kita pilih region Turki Nanti bakal bisa Begini nih Dan disini Udah bisa ya Udah siap ya Dan temen-temen Kalau pengen beli Game-game yang murah nih Ini kan game-game murah nih Bisa setengah harga Setengah harga Bahkan lebih dibandingkan Sama region Indonesia nih Temen-temen bisa langsung Cek di IG ku ya Atria Naksani Disitu bisa langsung Chat Gua Jangan lupa follow dulu Yang penting follow dulu Follow dulu Ya itu kan etikanya begitu bro Follow dulu Abis itu baru Kirim message gitu Bang Gue mau nitip game ini Berapa kira-kira Sama jasanya gitu Kan nanti langsung gua Satu-satu langsung Gue kerjain lah Pokoknya paling cepet nih Selat gue nih Kalau jam-jam Siang sampai Pagi ya Siang sampai subuh itu Gue bisa gercep Cuma kalau subuh sampai ke siang Itu bisa gue waktu istirahat Jadi agak setolah respon Oke ditunggu ya PC-nya ke Instagram gua Langsung aja cek disini nih Gue tampil ya Atria Naksani Satu doang Gak ada yang lain Oke Sekian dulu ya Bye